Nama saya Coki Sitohang. Saya ada di dunia hiburan ini sebenarnya dibekalinya sejak tahun 1999. Saya jadi penyiar radio 3 tahun, latihan bicara. Kemudian 3 tahun setelah itu saya jadi jurnalis, jadi wartawan. Nulis berita, meliput di lapangan, wawancara banyak toko penting. Setelah 3 tahun jadi wartawan, kemudian saya ganti profesi lagi. Nah, kali ini benar-benar memulai jadi seorang entertainer. Tahun 2005 sampai hari ini. Ini perkenalan singkat buat teman-teman semua, biar kalian kenal. Oh, iya-iya, Nini yang bawain acara itu loh ya. Biasa single, tunjukkan. Kaget banget. Soalnya biasanya nonton di TV, terus bunda aku sering bilang, besok kamu kalau sukses, ketemu Coki Sitohang. Eh, sukses. Saya seneng banget sama acara ini mulanya tepat waktu lagi. Tapi orang sukses itu, nggak ada yang tepat waktu. Mereka semua datang sebelum waktu. Itu trik public speaking yang pertama. Jangan terburu-buru. Oh, tadi dicatat, nggak apa-apa. Kayaknya lamaan gue nunggu kalian nyatatnya ya, daripada gue yang ngomongnya nggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai jatat aja. Sampai dilanjutkan. Tapi memang ilmu dari beliau sangat-sangat dagingnya sekali. Banyak yang baru saya tahu, ternyata kalau kita ngomong itu nggak boleh panik, nggak boleh terburu-buru. Dan ini menjadi pelajaran buat aku. Neksenya itu kalau dikasih pertanyaan, ditembak pertanyaan, ternyata harus tenang, terburu-buru. Dan soalnya aku kan public speaking kan kakian ngonanganu gitu tau. Yang namanya orang Jawa tau ya. Terima kasih banget Coki Situang. Terbaik.